Tank Merkava milik Israel Defense Forces, IDF, meluncur ke Gaza seiring invasi darat mereka. Tentu Hamas tak tinggal diam. Mereka memajang sebuah video pada 2 November yang menunjukkan bagaimana organisasi militan itu melakukan penyergapan terampil terhadap tank yang dianggap amat canggih itu. Militer Israel mengumumkan kemajuan pasukannya ke Gaza, didukung kekuatan udara dan angkatan laut. Namun, analis militer yang paham geografi Gaza menekankan bahwa untuk menggulingkan Hamas, militer Israel harus berperang di labirin perkotaan padat penduduk dan jaringan terowongan luas yang digunakan Hamas untuk menyergap pasukan. Video Hamas di media sosial itu menunjukkan tantangan yang dihadapi pasukan Israel. Ditayangkan seorang pejuang Hamas bersembunyi di suatu tempat di bawah semak sambil menunggu tank Merkava mendekat di sebelah timur kawasan Al-Zaitoun kota Gaza. Saat tank mendekat, pejuang Hamas itu memasang bahan peledak id di lambung tank yang berdekatan dengan bagian belakang menara tank. Ia lalu berlari kembali ke pintu masuk terowongan dan menembakkan senjata yang diklaim Hamas sebagai Al-Yassin 105. Inilah strategi Hamas menyergap tank-tank Israel dan menghancurkannya. Ada nyala api terang di tanki setelah RPG ditembakkan. Tidak diketahui apakah rudal atau bahan peledak id yang ditempatkan di tanki yang menyebabkan ledakan tersebut. Pejuang Hamas itu setelah beraksi terlihat bergegas kembali ke terowongan tempat persembunyiannya. Saat penyergapan selesai dan tank berhasil diledakan, salah satu pejuang Hamas terlihat mengambil benda logam yang mungkin merupakan bagian dari tank. Belum jelas apakah tank tersebut hancur atau rusak parah. Tak lama setelah serangan itu, Hamas memposting di Telegram bahwa tank tersebut telah dihancurkan. Tingkat kerusakannya masih belum diketahui karena tidak ada gambar tank yang rusak atau rusak yang muncul. Video tersebut menggambarkan rentannya kendaraan lapis baja jika tak bekerja secara tandem dengan unit infanteri. Pejuang dari Hamas berhasil mendekati tanpa hambatan apapun, kemudian berlari kembali menuju pintu masuk terowongan untuk menembakkan RPG. Terima kasih telah menonton!